Assalamualaikum dan salam sejahtera terima kasih kerana terus bersama di channel saya pada perkongsian di video kali ini saya ingin mengulas mengenai komen ataupun di ruangan komen di setiap video kita itu di channel kita sendiri dan juga di channel orang lain ataupun mana-mana video yang kita tonton jadi di sini saya ingin berkongsi terlebih dahulu mengenai komen yang berada di video kita yang boleh kita lihat dan boleh kita balas pertama sekali ada tata cara membalas komen di ruangan channel kita sendiri bukan kita buka, kita tak boleh buka terus video kita itu dan balas komen di bawah video itu memang tidak dibenarkan dan bahayalah kepada channel kita sendiri cara kita nak balas komen ada beberapa cara pertama sekali kita boleh tengok daripada notification kalau ada yang komen di sini kita boleh balas daripada sini kita balas dari sini saja kita tak boleh buka video itu jangan buka di kalau contohnya dia komen di video saya jadi dia komen di sini kita reply daripada notification nanti saya akan bagitahu apa sebabnya tapi cara pertama untuk membalas komen orang lain di video kita adalah begini kita tidak boleh buka direct ke video di channel kita sendiri itu agak bahaya itu satu cara kita nak komen, nak like, bagi love, apa semua daripada sini saja ini yang pertama cara pertama notification ok, cara kedua kalau notification mungkin dah banyak mungkin kita susah nak tengok lagi cara kedua kita buka your channel buka channel kita lah tampilannya macam gini lah ya balik macam saya ulang sahaja balik ok sebenarnya video mengenai komen ni saya dah buat di channel saya yang satu lagi di channel saya yang kedua itu jadi ya tapi memandangkan di channel ini di channel ini channel utama saya lepas itu ada juga lah yang mungkin jumpa channel saya ni walaupun channel ni secara umumnya dia ni bukan untuk untuk pendidik pendidik saja semua ya secara secara umum siapa-siapa saja ni channel saya ni sebab channel ni pun dah lama kalau kita tengok disini dia dari tahun 2011 ya tahun 2011 view pun dah 400 lebih ok ya jadi tadi tu kita buka jadi saya terpaksa buat lah apa ni video untuk untuk menerangkan kenapa kita tak boleh komen komen di ruangan video kita sendiri dan juga tata cara kita nak membalas komen orang lain di video kita ok lepas tu dah buka channel kita buka youtube studio ok ok kita buka youtube studio ya channel dashboard disini kita boleh tengok di bagian sebelah kiri ni dia ada dashboard ya video playlist analytics ini ada komen klik yang komen tu bagian komen lepas tu kita akan nampak disini publish yang ada ni di video kita lah ya sekarang ni kita pun nampak detail di video mana orang komen kan disini kita boleh nampak detail mana-mana video dari sini kita boleh reply lepas tu kita boleh tengok juga mana yang help for review maksudnya ada komen yang sangkut lah ya untuk kita tengok dulu baru boleh dilepaskan lepas tu ada satu lagi ruangan disini like list pump jadi ini komen ni sebenarnya membahayakan ya inilah komen komen yang dianggap bahaya ya sebab kalau kita tengok disini contoh ini sangat bahaya tapi takpelah lepas ni saya akan paksa delete untuk kebaikan bersamalah yang ini cikgu dia tulis nice video tahniah dan like and subscribe lepas tu hantar link lagi hantar link video pun sebenarnya memang tak dibenarkan sebab nampak sangat yang kita ni macam inilah yang dipanggil sub post up yang maksudnya cikgu subscribe saya lepas tu cikgu minta saya datang ke channel cikgu untuk subscribe balik sebenarnya untuk makluman semualah rakan-rakan yang siapa-siapa sajalah yang datang ke channel saya ni kalau korang komen di ruangan video saya mana-mana pun saya akan tengok juga balik saya akan cuba tengok balik tapi tidak secepat yang diharapkan maksudnya kalau komen di ruangan video saya tu saya akan ambil masa untuk balik ke channel cikgu ini untuk kebaikan kita sebab kita tak mahu nampak kita tu seolah-olah sepersat jadi saya akan datang ke channel cikgu ataupun rakan-rakan untuk tengok video dulu saya akan tengok video dulu saya ambil masa jadi memang kita tak boleh buat dalam secepat mungkin untuk pergi balik nampak sangat yang itu macam macam gitulah itulah sebenarnya kalau nak tahu sabtu-sabtu begitulah dia itulah dia punya salah satu jadi youtube tengok kita punya channel macam tidak sehat sebab saling subscribe dalam masa yang terdekat dan cepat jadi bagi link begini pun sebenarnya memang tidak dibenarkan apa-apa sajalah yang nampak macam ini dipanggil like di spam maksudnya dia macam itulah satunya like saposab ini bagitahu lagi yang like keberapa kan kalau paket merah telah dipadam maksudnya dia sudah subscribe saya saya faham juga itu tapi jangan tulis ini saling support support itu kan bi orang bi boleh baca begitu lah jadi kalau nak komen pun pastikan jangan ada tulis subscribe memang tidak dibenarkan yang ini kena padam balik yang komen yang begini memang tidak dibenarkan jadi kalau mau balas komen satu daripada ruangan komen ini kedua di bagian video pun boleh juga di bagian video pun boleh juga kalau kita nampak di situ tapi yang sebaiknya tadi cara pertama notification kedua di komen ni lah bagian komen tidak boleh apa ni direct direct jawab di video sebab di video kita sendiri pun kita tidak boleh tengok tidak boleh tonton video kita sendiri salah sebab banyak sebab antaranya video kita untuk orang lain tonton bukan kita yang tonton sendiri mentang mentang video ni tiada orang tengok baik saya yang tengok sendiri jadi nampak macam tidak tidak benar sebenarnya di situ nampak kita menipu sebab kita yang tengok sendiri kita punya video kita yang klik sendiri kita punya iklan jadi itu dianggap macam seolah-olah kita menipu lah pada pihak youtube sebab yang iklan itu semuanya dibayar dibayar oleh dibayar lah untuk iklan di youtube jadi kalau kita sendiri tengok video kita dan juga apa ni sendiri yang yang ialah sendiri yang klik iklan apa semua itu jadi nampak memang ada yang tidak benar lah tidak beres lah di situ ya jadi pasal komen ni tadi pun gitu sama sebaik baiknya elak jangan kita masuk di dalam like list spam ini membahayakan ya membahayakan channel saya channel anda dan channel saya sendiri jadi yang ini ada yang saya saja simpan ni dah 3 minggu lepas 2 minggu lepas sebenarnya saya komen biasa biasa pun saya tengok juga tu ya memang semuanya sudah saya apa tu sudah saya tengok dari publis ni saja kalau ada komen tu memang saya akan tengok juga balik siapa punya channel tu dan saya akan tengok lagi dia punya video dulu ya tapi ambil masalah tidak lagi dia komen macam contohnya ada yang baru disini ada yang sudah 2 hari ada yang sudah 1 minggu baru saya pergi balik tengok tengok punya channel dan subscribe sebab kita tidak mau nampak sangat macam macam apa ni macam kita ni apa sub sub tu ya begitu tengok ini pun sudah 1 minggu lepas baru saya bagi like reply pun belum jadi itulah kalau kita nak reply komen daripada sini yang bagian youtube studio buka channel lepas tu bagian youtube studio lepas tu dashboard tadi kan lepas tu buka bagian ruangan komen baru kita balas komen sini bukan kita pergi video ni baru kita komen di bawah ni tak boleh itu memang tidak dibenarkan melanggar persyaratan youtube ya ok jadi ini saya balas dulu ini jadi kita memang tidak digalakkan kalau kalau nak pergi ke satu-satu apa tu channel orang yang komen kita tu dengan secepat mungkin memang tidak di sama ada kita yang sendiri pergi komen ke tempat orang ke channel orang lain pun ada tata caranya kalau kita nak komen di bawah video tu ya pastikan kita jangan ada tulis subscribe jangan ada tulis yang nampak macam nanti kita pula yang masuk di bagian like di spam kalau orang itu youtuber dia biasanya dia dia tahu dia faham tapi pandai-pandailah janganlah cari yang orang yang subscriber dia sudah beratus ribu berjuta kan kalau yang begitu macam mana dia mau balas punya ramai orang yang komen semua kan macam kita yang cikit boleh kita boleh tengok ramai yang komen di video kita kan gitu tapi kita bermula daripada bawah ya kita bermula daripada bawah jadi itulah kalau kita komen hati-hati orang yang komen di channel kita pun sepatutnya patut tahu tata cara untuk untuk berkomen di tempat orang ya oke jadi di channel orang lain lah begitu oke jadi yang ini contohnya ada yang saya mungkin belum tertengok lagi ya memang kalau orang komen saya tidak juga cepat-cepat pergi sebenarnya lah tidak juga cepat-cepat pergi tengok saya akan tunggu juga sebab kita tidak mau nanti jadi dia ada yang hide kan dia punya subscribe saya pun tidak tahu dia subscribe saya atau tidak tapi kadang-kadang ada yang hide dia suruhkan dia punya subscriber jadi dia memang kita memang tidak tahu dia subscribe kita atau tidak ya itu nanti saya akan buat lain lain lagi tutorial tapi khas untuk kali ini adalah mengenai komen jadi itulah satu tadi saya ulang balik kita boleh komen balas reply daripada notification notification satu lagi kita pergi ke youtube studio kita buka youtube studio lepas itu barulah kita tengok di sebelah kiri ini ada ruangan komen disitu kita reply dan ingat jangan sesekali reply komen di bawah video kita sendiri itu sangat sangat berbahaya sebab walaupun kita niat tidak mau tengok video kita sendiri apa itu tapi kita reply disitu secara tidak langsung tertengok juga kan sampai disini dahulu terima kasih kerana terus bersama jika anda rasa video ini memberi manfaat berikan saya like komen dan share bagi yang belum subscribe subscribe channel saya seperti yang anda kata kita tolong kita bantu kita sampai berjumpa lagi di lain tutorial ataupun di lain video selepas sini Assalamualaikum